Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan bonsai dimana pun berada semoga kita selalu sehat dan dapat menjalankan segala aktivitas kita ya dalam video kali ini saya akan mencoba pecah batang sekaligus cangkok ya pada bahan bonsai waru jadi nantinya bahan bonsai ini akan saya pecah batang disini bahan batangnya dan langsung saya cangkok tujuannya supaya nantinya pecahan pada batang ini nanti kita jadikan sebagai fondasi atau menjadi bonggol bonggol pada bonsai nanti sekaligus bisa menjadi memperbesar batang bawah pada bahan bonsai seperti ini pertama saya akan coba potong setengah dari dari bahan ini ya seperti ini di mana di sini ya oke lalu saya belah di sini jangan sampai batangnya batangnya patah ya jadi kita harus lakukan hati-hati jangan sampai batangnya patah ya jadi kita belah seperti ini kawan-kawan contohnya oke lalu saya akan belah sebelahnya lagi disini ya lakukan dengan hati-hati kawan-kawan ya jangan sampai tangan kita terluka atau batangnya patah karena kanjel ya bisa berupa kayu atau besi atau sifatnya bisa menahan ya supaya batang tidak menyatu lagi ini saya akan cangguk disini ya dibawah 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 penahan ini oke usahakan kambium pada batang ini benar-benar putus ya supaya nantinya tidak kulit tidak menyatu lagi karena kulit pada bahan baru cukup cukup tebal ya jadi sebaiknya kita kikis lagi menggunakan pisau disini saya menggunakan media tanam kokopit yang sebelumnya sudah saya beri larutan B1 tapi sebenarnya kalau untuk bahan-bahan sewaru dia cenderung lebih mudah tumbuh akar ya karena juga di setek tuh sangat mudah tumbuh gitu jadi tapi sebab saya tanam disini menggunakan media tanamnya saya cangguk ya maaf ya menggunakan media full kokopit seperti ini oke lalu kita ikat ya oke ya oke 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 seperti ini kawan-kawan ya ini plastik tidak saya lubangin karena tadinya media tanam sudah saya lembabkan jadi tidak perlu lagi kita lakukan penyiraman ya ini memudahkan kita supaya menghemat waktu kita juga gitu kan harus penyiram-penyiram setiap hari jadi seperti ini kawan-kawan tinggal kita nunggu akarnya keluar lalu kita panen nanti akan saya update ya perkembangan pada cangkokan ini Oke sekian terima kasih sampai berjumpa di video-video berikutnya dan terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf apabila materi-materi dalam video ini masih banyak kekurangan dan mohon kritik dan sarannya setelahkan di kolom komentar terima kasih sampai bertemu di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh